Pasca mengungsi akibat erupsi freatik, warga di Kecamatan Cangkringan, Sleman, dan Seloboyolali kembali pulang beraktifitas seperti biasa. Antisipasi berbagai kemungkinan, pemerintah desa Gelagaharjo siapkan truk di sekolah yang bisa langsung digunakan untuk mengevakuasi para siswa. Ratusan pengungsi di Kecamatan Cangkringan yang sebelumnya mengungsi selasa pagi kembali ke rumahnya masing-masing dan beraktifitas seperti biasa. Mulai dari pertani, meternak, serta membuka warung mereka. Warga dari empat pendukuhan ini mengungsi karena tempat tinggal mereka hanya berjarak 5 hingga 7 km dari puncak gunung. Meski was-was dan trauma akan erupsi merapi yang terjadi pada 2010, warga memilih untuk beraktifitas. Karena di rumah masih punya perjaan mas, terus di amati kayaknya aman gitu loh kelihatan maupunnya. Ini status naik ini nggak takut? Ya takut karena sudah ini ya trauma yang sudah ini kehabisan harta benda yang tahun 2010 itu. Petugas imbau agar warga tetap waspada dan diminta untuk mengungsi di Balai Desa Gelagaharjo jika merapi kembali erupsi. Kita pesan kepada warga masyarakat untuk waspada karena kaitannya dengan status merapi dari normal menjadi waspada. Makanya kaitannya dengan itu pemerintahnya juga berharap kepada warga masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan kaitannya dengan status ini. Hal serupa juga terjadi di Boyolali, Jawa Tengah. Ratusan warga dusun setabelan kecamatan Selo juga kembali ke rumah dan beraktifitas seperti biasa. Berjarak 3,5 km dari puncak merapi membuat warga diimbau tingkatkan kewaspadaan. Selasa malam tercatat ada 362 warga mengungsi yang mayoritas adalah lansia dan anak-anak. Kepala dusun imbau warga segera kembali ke pengungsian jika terjadi erupsi. Semalam itu warga masyarakat itu panik karena kan kalau yang semalam itu udah tiga kali terus posisi juga keadaan malam jadi untuk lansia sama balita itu dipindahkan sementara ke gedung. Sementara itu guna mengantisipasi jikalau erupsi kembali terjadi, pemerintah desa Gelagaharjo, Cangkringan, Sleman siagakan truk di halaman sekolah. Hal ini untuk antisipasi kemungkinan terburuk kondisi gunung merapi jika sewaktu-waktu erupsi. Ada dua truk yang disiagakan di dua sekolah yang berjarak 8 km dari puncak merapi. Langkah ini disambut positif pihak sekolah karena evakuasi bisa dilakukan dengan cepat. Bantuan armada terkeni dari Pak Lura, barangkali nanti ada sesuatu yang harus dikondisikan untuk sekolah jadi bisa secepatnya anak-anak dilakukan seperti itu. Keseluruhan 117. Kelas 6. Tak cuma itu, petugas juga bagikan masker pada warga dan para siswa terkait adanya hujan abu yang terjadi di kawasan Cangkringan. Sikitpahungkas, Angga Eka, melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!